Gara-gara dikeluarkan dari grup media sosial, seorang anggota geng motor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menikam rekannya. Polisi kemudian menangkap tersangka yang menghilangkan nyawa temannya itu. Pria ini ditangkap oleh polisi di kediamannya di kawasan Bojong, Malaka, kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lantaran diduga terlibat pembunuhan. Korban tak lain merupakan rekannya yang sama-sama tergabung dalam kelompok geng motor. Dari hasil penyelidikan aparat, pembunuhan rupanya didasari masalah sepele yakni karena sakit hati kepada rekannya itu setelah dikeluarkan dari grup media sosial. Tak terima dengan perlakuan itu tersangka lantas menemui korban di rumah kontrakannya. Keduanya terlibat cekcok hingga berujung penikaman. Tersangka mendatangi korban, menanyakan kenapa dikeluarkan, kemudian terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata tajam, sebilang pisau, senjata tajam yang memang setiap hari selalu dibawa kemana-mana. Dalam pertigaian korban, akhirnya kehilangan nyawa dengan sejumlah luka tusuk dari sebuah belati. Atas ulahnya, kini tersangka merekam di sel tahanan Mapolresta, Bandung dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton!